Di akhirat kelak, ulama akan membawa pahala ilmunya Ahli sholat akan membawa pahala sholatnya Ahli puasa akan membawa pahala puasanya Ahli Al-Quran akan membawa pahala tilawahnya Sementara ahli sedekah akan membawa semua pahala ahli ilmu Ahli sholat, ahli puasa dan ahli Al-Quran Kenapa? Karena dengan hartanya, dia telah membantu tersebarnya ilmu Dengan hartanya, dia telah membantu pembangunan atau renovasi masjid Tempat ahli sholat melakukan sholat Dengan hartanya, dia memberikan makan orang-orang yang berpuasa Dengan itu, dia meraih pahala orang-orang yang berpuasa Dengan hartanya, dia telah mencetak serta menyebarkan Al-Quran dan kitab-kitab para ulama Semua pahala mereka akan diraih oleh ahli sedekah Wallahi, demi Allah Kelak di akhirat Ahli sedekah adalah orang yang paling bahagia dengan pahala sedekahnya Pahala besar yang tidak dia sangka-sangka Men tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin Orang siapa bersedekah? Walau hanya senilai satu biji kurma dari hartanya yang baik Dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik saja Maka Allah akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya Allah akan memelihara dan mengembangkan pahala sedekah tersebut Sebagaimana salah seorang di antara kalian Memelihara dan membesarkan kuda kecilnya Hingga kelak di akhirat Tiba-tiba dia melihat pahala sedekahnya sebesar gunung Allahu Akbar Hadith ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim Lihat Allah SWT tidak melihat seberapa besar yang kita sedekahkan Namun Allah melihat ketakwaan hati kita Ketika kita berkorban di jalan Allah SWT Sekecil apapun itu Allah akan memeliharanya Allah akan mengembang biakannya Menjadi besar, jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan Untuk itu berinfaklah Berikanlah sedikit harta kita Untuk membantu saudara-saudara kita Membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT Membantu mereka para tenaga medis di tengah wabah ini Membantu mereka para relawan sosial yang berada di garis depan Yang bahkan mempertaruhkan kesehatan dan jiwa mereka bahkan Untuk menolong sesama Ambillah bagian Jangan ketinggalan kereta Jangan menyesal Ketika orang-orang berbahagia dengan pahala sedekahnya Sementara kita hanya meratap penuh sesal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!